Intro Jalan-jalan ke kota Bandung Jangan lupa mampir Sukaraja Perkenalkan kami bahasiswi Universitas Rapun Generasi pemuda Qurani untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Quran Nasional FPPI Universitas Rapun 2022 Serta seluruh peserta lomba yang saya banggakan Seperti yang kita ketahui dewasa ini Penggunaan teknologi semakin berkembang pesat Seiring berkembang dengan zaman Dan kabar buruknya adalah anak-anak di sekitar kita Meneran mentah-mentah proses transformasi zaman ini Padahal di usia mereka merupakan usia emas Atau sering kita sebut dengan golden age Yang akan saya sekali cipri masa kecil Sudah disubuhkan oleh teknologi yang sangat kurang penting bagi mereka Hal itu malah nantinya akan membawa pengaruh buruk bagi mereka Seperti memiliki karakter dan juga kepribadian yang negatif Serta merusak kesehatan diri mereka Karena mereka cenderung kecanduan menggunakan teknologi Seperti bermain ponsel dan juga menonton TV Apalagi jika tanpa dampingan dari orang dewasa Nah hal tersebut secara perlahan juga akan membawa perubahan pada anak-anak-anak Karena mereka tidak menjadikan pengajarannya yang pas dari orang sekitar Dan juga orang tua cenderung acu dengan tingkah laku anak mereka Yang tak lain dan tak bukan, hal itu juga pengaruh dari teknologi itu sendiri Bahaya perkembangan teknologi bagi anak Apabila tidak dilakukan pengawasan Dijelaskan oleh Yarni Shukur pada tahun 2012 Bahwa efek yang dimunculkan dapat dimungkinkan terjadinya perubahan Dalam beberapa hal seperti perubahan pandangan Sikap, pendapat, tingkah laku, prestasi, harga diri Dan juga perubahan lain yang terjadi pada penggulanya Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa Lebih waspada terhadap efek yang ditimbulkan oleh teknologi Setelah menganalisis permasalahan yang ada Dan mencari solusi atas permasalahan tersebut Kami mahasiswi Universitas Rampung yang beranggotakan Saya Lulur Rahmatul Nazila Bersama dua rekan saya Ida Lelatul Barokah dan juga Hartati Mukti Dengan bangga Tim kami mempersembahkan media pembelajaran cetak Pop-up book islami Sebagai upaya membentuk karakter anak yang berlaku karimah Melalui literasi islami Menggunakan metode one day one story Ada pun tujuan dari penelitian kami Yang pertama, untuk mengetahui cara-cara menanamkan nilai ahla pelaku karimah pada anak usia ini Yang kedua, mengetahui cara menerapkan literasi berbasis islami anak di era modernisasi Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan metode one day one story Dan kaitannya dengan pembentukan karakter anak yang berlaku karimah Ada pun manfaat dari penelitian ini Yang pertama, secara teoretis diharapkan dapat memperkaya khas yang akhir langguan dan literatur bagi anak dan pihak lain Untuk melakukan penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan pembelajaran melalui media cetak literasi islami bagi anak-anak Yang kedua, manfaat bagi masyarakat Dan memperkenalkan inovasi baru di kalangan masyarakat Berkaitan dengan pembentukan karakter berahlah pelaku karimah Dengan nilai-nilai islam yang terkandung di dalamnya Ada pun tujuan pustaka Yang bernama literasi islami Menurut utami tahun 2022 Literasi sendiri adalah perintah langsung dari Allah Yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW Hal itu ditunjukkan dengan turunnya wajah Allah yang pertama Yaitu Quran Surah Al-Arab ayat 115 Dan diawali dengan kata ikro Yang artinya bacalah Hal ini menunjukkan bahwa literasi islam merupakan kegiatan membaca dan menulis Serta segala usaha untuk memperoleh pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama islam Literasi islam ini berisi pengajaran ilmu-ilmu di zaman Rasulullah Dan tanpa disadari dapat berbentuk ahlakul karimah Anak-anak sedari dini Yang kedua, ahlakul karimah Menurut Muhammad Yatimin mengotip pendapat dari Ibn Rashid Bahwa ahlakul karimah adalah tingkah laku yang terpuji Yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Ahlakul karimah juga berisi berdasarkan sifat-sifat terpuji Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 Yang berbunyi Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia Akan tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik Pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan Pada yang tersebut sudah sangat jelas bahwa anak-anak hanyalah perhiasan dunia Tetapi, jika anak-anak kita beramal soleh Maka akan menjadi perhiasan akhirat Amal soleh dapat diterapkan melalui ahlak yang mulia Nah, pada saat ini Krisis ahlak di negara kita bahkan mulai merebak di kalangan anak-anak Hal ini harus segera dihentikan Karena sama sekali tidak mencerminkan Umat Rasulullah sebagaimana dalam hadis Yaitu dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan ahlak-ahlak yang baik Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut dijadikan sebagai sulit tawadan kita Untuk meneladani ahlakul kalimah beliau Cara meningkatkan ahlakul kalimah anak-anak adalah melalui literasi islami Salah satu upaya untuk membantu keperibadian anak yang berahlakul kalimah Diperlukan metode yang efektif Yaitu metode One Day One Story Metode One Day One Story artinya satu hari satu cerita Yang mana cerita di dalamnya berisi cerita islami Diharapkan dengan metode tersebut Dapat mengatih keterampilan berkomunikasi anak Serta menyedih mereka dalam mengamalkan nilai-nilai keislaman Anak juga dapat menyerap pesan-pesan dari cerita yang telah mereka baca di setiap harinya Dan berbeda-beda pula isinya setiap maknanya Meninjau dari tubuh tuan anak-anak dalam menyerap pembelajaran secara efektif Diperlukan sebuah media dalam proses penyampaiannya Melalui media pembelajaran cetak pop-up book Pop-up book islami ini berisi satu cerita tentang sahabat Rasulullah Yang diterapkannya metode One Day One Story melalui media pembelajaran cetak pop-up book islami Anak-anak semakin kecanduan dalam membaca Menurut Joko Muktiono dalam Rahmati tahun 2014 menjelaskan bahwa Pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki tampilan yang bisa ditegakkan Serta membentuk objek-objek yang indah dan dapat bergerak atau memberikan efek yang menakjubkan Oleh karena itu, dengan adanya pop-up book ini Membuat anak-anak merasakan berada langsung pada kisah cerita Rencakan prototype pop-up book islam menggunakan model pengembangan produk yaitu ADDIE Yang terdiri dari 5 tahapan yaitu Analis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan melakukan penelitian sebelumnya Yang berasal dari jurnal atau buku Serta metode deskriptif, analitif dengan melibatkan sasaran penelitian Ada perbedaan anak sebelum yang sudah menerapkan metode One Day One Story Dengan media pembelajaran cetak pop-up book mengalami perbedaan Anak yang sudah menerapkan metode ini memiliki akhlakul karimah yang lebih baik Dari pemengoparan materi yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Yang pertama, cara yang cukup efektif menanamkan akhlakul karimah kepada anak usia dini Yaitu dengan memberikan media pembelajaran yang menarik Sehingga mereka akan nyaman saat belajar Yang kedua, media pembelajaran pop-up book dalam pembentukan karakter islami cukup efektif Karena pop-up book merupakan media pembelajaran yang memiliki bentuk yang unik Terdiri dari banyak gambar dan tidak membosankan Serta mengandung unsur tiga dimensi yang dapat menjadi daya tarik anak untuk membaca bacaan islami Yang ketiga, langkah yang digunakan dalam meningkatkan literasi di zaman yang modern ini Yaitu dengan menggunakan metode One Day One Story Metode ini memungkinkan anak tidak bosan dalam membaca Terlebih lagi, menggunakan pop-up book Walaupun pada zaman modern ini tidak terlepas dari teknologi Disinilah peran pop-up book untuk mengatasi kecantuan gadget Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu Menggali lebih dalam penerapan One Day One Story Menguji keefektifan metode pop-up book dalam meningkatkan literasi anak Kelingkungan yang minim literasi Dan mengembangkan media yang menjadi keterkaitan antara media visual dan pop-up book Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!